Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alaih sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu dia gini, sekarang kan banyak orang berdoa untuk semoga ilmunya bermanfaat Yang saya tanyakan, bagaimana ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu Dan bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu Pertama masalah doa Nabi sendiri yang mengajari Padahal ilmu Nabi pasti bermanfaat Tapi Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yanfa' Nabi pernah memohon kepada Allah Ya Allah kami berlindung kepadamu dari mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat Apakah Nabi punya ilmu yang tidak bermanfaat Hingga Nabi perlu memohon kepada Allah dan berlindung agar tidak diberi oleh Allah ilmu yang tidak bermanfaat Tidak Itu adalah untuk kita Allah mengajari kita agar senantiasa kita rindu untuk ilmu yang manfaat Lalu bagaimana ilmu yang manfaat Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah Semua ilmu yang menjadikan engkau semakin jauh sombong kepada Allah itu ilmu yang tidak manfaat Biarpun itu ilmu yang katanya ilmu Al-Quranmu Belajar Al-Quran kalau tidak semakin dekat kepada Allah ilmu tidak manfaat Sebab ilmu itu akan menjadikan semakin takut kepada Allah Orang yang punya ilmu namanya apa? Al-ulama Innamaya sya'ullaha min ibadih ulama Sehingga dengan ilmu akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seperti itu Kalau orang punya ilmu lihat Banyak orang punya ilmu tidak semakin dekat kepada Allah Bahkan semakin jauh kepada Allah Semakin tengin kepada Allah Main-main urusan agama Karena ilmunya tidak manfaat Orang yang punya manfaat akan semakin takut, 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 takut kepada Allah Kemudian bagaimana mendapatkan ilmu yang manfaat? Tentu Karena ilmu adalah nur Nur Ilmu cahaya Wa nurulahi la yuhdalil asi Ilmu Allah tidak diberikan kepada alimaksyat Maka di saat kita mencari ilmu harus Tentunya Memohon kepada Allah Jangan hanya mengandalkan kecerdasan akal Kita harus mengadu kepada Allah Kayak Nabi mengajarkan berdoa minta kepada Allah Mengadu Seorang penuntut ilmu sangat aneh Kalau tidak tidak pernah kenal bangun malam untuk bertahajud Seorang penuntut ilmu sangat aneh Kalau tidak pernah mengerti doa dan zikir Berarti dia sombong Seolah-olah ilmu bisa didapat dengan otaknya Tidak ilmu itu nur yang Allah berikan kepada seorang hamba Maka gapailah nur dengan mengadu-ngadu kepada Allah Zikir Maka jangan lupa bangun malam Tahajud Ibadah-ibadah Kalau bisa puasa terus Itu untuk mendatang ke nur Dan jauhi kemaksiatan Cari ilmu yang manfaat Tidak dibaringin dengan maksiat ilmu apa Memang kita manusia bisa bersalahkan Tapi lihat Di saat kita melakukan kesalahan Bergegas untuk memohon ambun kepada Allah Dan yang maha pengampun Dan kita harus waswada Aku mengadu kepada guruku imam wakil Kata imam syafia Beliau punya guru namanya imam wakil Aku mengadu kepada guruku imam wakil Akan jeleknya hafalanku Hafalan apa yang dimaksud disini Bukan sekedar hafalan akal Ilmu yang manfaat Orang punya hafalan di otaknya Tapi tidak beruna Kan ada Tidak bisa hadir dalam perilakunya kok Ilmunya dilupakan Hanya ditampung di otaknya Pandai berdiskusi Debat hebat Nomor satu Debatnya Tapi tidak pernah dia Mengamalkan ilmunya Untuk dirinya sendiri Jadi disebutkan oleh Rasulullah Bahkan sebagian mengatakan Ini dinukil dari Imam Ali Benar disebutkan bahasanya Ada nanti Kelompok orang alim Tapi ilmunya itulah Ilmunya hanya di otak saja Tidak sampai turun di hati Kalau bicara diskusi hebat Debat hebat Ngomongnya jago Wah ngerti halal Hadis Quran Tapi tidak turun di hati Itu ilmu yang tidak bermanfaat Ilmu tidak menjadikan hatinya sejuk Farsyadani ila tarqil ma'asi Kata Imam Waki' Akhirnya Kata Imam Syafi' Aku diberi petunjuk oleh guruku Agar aku meninggalkan ma'asiat Di anna ilma nurun Ilmu adalah cahaya Wa nurullahi Ilmu Allah tidak akan diberikan kepada Wa nurun Allah cahaya dari Allah Tidak akan diberikan kepada ahli ma'asiat Artinya Sebisa mungkin kita mengurangi kemaksiatan Di saat menuntut ilmu Termasuk diantara ma'asiat Itu adalah makanan yang haram Kita hindari Makanannya halal Makanya santri berat Menuntut ilmu Kalau bapaknya kerjaannya haram Maka ini sering sampaikan kepada para santri Hei para wali santri Yang punya pekerjaan haram Jangan ngirim anaknya Hei para wali santri Yang pekerjaanmu adalah belum haram Tidak usah kau kirim santri anakmu Lalu makannya gimana Tetap dikasih makan sama pondok Jangan kau rusak Kalau kita mendidik capek-capek Kau beri makanan yang haram Itu hijab penutup Menjadikan bebal otak anakmu Cerdas-cerdas zuhir Batinnya tidak ada Makanan yang halal Luar biasa Makanan yang halal Betul nih Kalau ada wali santri Ada di sini Kalau pekerjaanmu masih haram Tidak usah ngirim Jangan kau masukkan ke mulut anakmu Barang haram Itu menjadikan sebab kita susah Untuk mendidik mereka Harus halal Bersih Benar-benar halal Nah itu baru nanti Setelah itu dapat ilmu Kemudian Ada di situ adab dengan gurunya Pertama adab kepada Allah Adab ke Rasulullah Bagaimana kedekatan dengan Nabi Berbanyak solat Kerinduan Rasulullah Adab kepada guru Adab kepada orang tua Adab kepada sahabat Adab kepada ilmunya Kitabnya dilempar semuanya Harus ada hormat Jangan sampai meletakkan kitab asal Ngerti bagaimana nusun kitab Kalau kitab itu susun berdiri Quran paling tinggi Ini kitab apa Meletakkannya di mana Atau hanya penuntut ilmu syariat Atau hanya kitabnya Di bawah Dilangkai semuanya Tidak menghormati ilmu Susah ilmunya manfaat Jadi ada adab-adabnya Semoga Allah memberikan Padahal kita ilmu yang manfaat Wallahu'alam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax